Intro Oke selamat malam pemirsa Kembali lagi berjumpa dengan kami di Jurnal TV Tentunya di acara TikTok Obrolan menarik dan juga inovatif Bersama saya Dewi Nia Halawa Dan juga pada malam hari ini Ada orang baru Yang ada di samping saya Dan mungkin banyak sekali Para pemirsa kita Banyak para penonton pada malam hari ini Mungkin yang kepo gitu ya Pengen tau karena ada muka-muka baru Biasanya kan aku ditemani sama teman-teman yang lain Oke mungkin nanti kita akan Kasih tau nih kepada pemirsa Siapa sih yang ada di samping saya sebenarnya Tetapi sebelum itu pemirsa Kita akan pemanasan dulu nih Kita akan mutarkan satu buah lagu Untuk menghibur para penonton kita pada malam hari ini Oke kembali lagi dengan kita Yaitu di acara TikTok Dan masih bersama saya Dan juga masih bersama orang baru Di samping saya pada malam hari ini Oke mungkin dari tadi nih Banyak sekali nih penonton Yang nanya-nanya gitu ya Siapa sih sebenarnya kakak yang ada di sampingku gitu Oke mungkin langsung saja dulu nih kak Perkenalan diri gitu sama para pemirsa di rumah Oke langsung saja dulu Oke terima kasih hari ini malam ini Sangat luar biasa Diundang di jurnal TV Di acara TikTok TikTok ya Perkenalkan saya Julius Superstar Desmic Indonesia Di Palangkaraya Oke di Palangkaraya Oke berarti ini nama kakaknya siapa? Julius 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 Oke asalnya dari Palangkaraya Kalau asal kita dari Kalimantan Barat Pontianak Oh Kalimantan Barat Waduh ternyata saya salah nih pemirsa Dia berasal dari Kalimantan Barat Di Pontianak ya Dan sekarang tinggalnya di Kalimantan Palangkaraya Oke mungkin Ini tadi bintang tamu kita ya Bintang tamu kita yang pada malam hari ini Menemani saya Dan dia adalah bergerak di bidang Dance Mix Indonesia Wow Oke Dan mungkin Pertama-tama nih kita mau tanya nih sama kakaknya Karena mungkin banyak nih pemirsa yang gak tau Apa sih itu Dance Mix Indonesia Oke Oke terima kasih atas kesempatan malam hari ini ya Luar biasa Buat jurnal TV Jadi apa sih Dance Mix Indonesia itu jadi bentuk latihan kardio Iya Dance Atau olahraga yang sangat menyenangkan dengan style musik yang enerjik Wow Wow Keren kan? Keren banget Yang dikemas dengan lagu Lagu daerah Indonesia Dengan konsep modern dance Ini spesialnya itu adalah dikemas dengan lagu-lagu daerah Indonesia Oh lagu-lagu daerah Indonesia Lagu-lagu tradisional ya? Kita munculkan lagi lagu-lagu yang dulunya mungkin anak milenial Katanya yang sekarang disebut anak milenial Yang belum tau lagu-lagu Dance Mix itu yang daerah itu kita angkat kembali Diangkat kembali Kita mix kembali kita buat dengan gerakan-gerakan yang bagus untuk di dunia olahraga Oh wow keren banget ya Berarti ini diiringi dengan sebuah musik gitu ya Musik-musik daerah Indonesia atau musik-musik tradisional Indonesia Jadi musik tradisionalnya masih ada Cuma tidak semua kita ambil Oh tidak semua Karena kita mix dengan mengikuti perkembangan Oh mengikuti perkembangan zaman Iya dong Waduh keren banget ya Zaman sekarang kita harus menggaet Ya anak-anak milenial ini Jadi jangan hanya musik dari luar terus Iya dong Jadi bahwa Indonesia itu kaya loh sebenarnya Iya betul Jadi jangan ditinggalkan Jangan ditinggalkan Betul sekali itu Karena sekarang nih banyak sekali ini generasi menilnya Yang hanya gimana yang menggunakan tuh alat-alat Alat-alat musik-musik dari luar negeri Mereka gak memanfaatkan musik-musik yang ada di daerah mereka sendiri Waduh berarti itu salah satu tujuan dari dance mix Indonesia ini ya Untuk mengangkat lagu-lagu daerah gitu ya Oke kira-kira nih kayu lius sudah Sudah apalah tahun berapa ya Kira-kira sudah terjun di dance mix Indonesia ini Oke terima kasih Untuk dance mix sendiri saya 2 tahun ini ya Karena berdirinya dance mix Indonesia itu di 2017 2017 20 Agustus 2017 Berarti 3 tahun ya Ya 20 Agustus ini kita 3 tahun anniversary Wow Terima kasih kesempatan ini sekalian saya Saya memperkenalkan Ya memperkenalkan dance mix Indonesia Bukan hanya di Palangkaraya loh Kita dance mix Indonesia seluruh Indonesia loh sekarang Wow Baik itu teman-teman pemirsa nih sekarang nih Ada di Palangkaraya Ya Ataupun di daerah lain Kita ada di Bali Ada di Mataram Lombok Wow Jauh banget ya Sekarang Pounder kita lagi mau training di Palu nih Terus ada di NTT 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 juga ada Wow Ini kayak seluruh Indonesia ya Seluruh Indonesia Dari ujung ke ujung Benar sekali Wow Semuanya ada mencakup Indonesia Kenapa? Karena kita karya asli anak negeri Anak bangsa Oke Tepuk tangan dulu pemirsa Ini luar biasa banget Aku kayak terharu banget gitu ya Karena gini Soalnya banyak sekali nih Generasi milenial yang saat ini sudah melupakan gitu ya Potensi-potensi dari daerah sendiri Benar Makanya saya kayak sangat Gimana ya Sangat Kurang familiar ya Iya betul banget Saya senang banget gitu ya Mendengar dance mix Indonesia Karena saya sebagai generasi milenial pun Ya mungkin kurang tahu gitu Oke kira-kira nih Kayu Lius Sudah terjun di daerah Dimana saja nih Selain di Palangka Raya Untuk Sementara Saya dipercayakan Di Palangka Raya Kalimantan Tengah Untuk menjadi Superstar di Palangka Raya Yang notabendnya Untuk mengumpulkan Apa ini Instructor-instructor Yang berkualitas Dan berlisensi lah pastinya Dengan adanya dance mix ini Kita tidak akan kalah Dengan produk Luar Luar negeri Iya dong Kita harus berkompetisi Dengan yang ada gitu Kenapa tidak Anak negeri didukung Dengan dance mix Indonesia Why not Iya Gak ada yang tidak mungkin Selagi Ada pemuda-pemuda Indonesia Yang menggali potensi Potensi-potensi tersebut Gitu ya Boleh Karena di dance mix Indonesia Bukan hanya Tradisional Yang kita ambil Tapi kita Ada Modern dance Karena di dance ini Ada hip hop Salsa Yang suka Reggae Ataupun Latin lainnya Itu kita boleh India Ataupun apa Itu kita boleh Combine Boleh combine Dicombine dengan Musik kita Dengan musik luar Kita boleh Ada kolaborasinya Gitu ya Pokoknya lebih 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 Wow lagi Oke ini Kira-kira Kayulius Umur berapa sih Terjun di dunia Dance mix Indonesia ini Kalau boleh tahu nih Sebenarnya Saya agak Gimana untuk usia Tapi Saya terjun di Dance mix Indonesia Itu dari Usia 30 Usia 30 30 tahun Ya 30 Itu Umur berapa sekarang 32 32 Oh 32 Berarti Sudah 2 tahun nih Bergelut ya Di bidang Dance mix Indonesia Jadi Umur itu Tidak menutup Kemungkinan buat Teman-teman Mengajar Ataupun Mengambil Lisensi Apapun yang kalian suka Lakukan yang terbaik Buat diri kalian Jangan sampai Ah bermalas-malasan lah Kenapa tidak Potensi kalian digali Dengan Yang luar biasa Contohnya dengan Dance mix Indonesia Menjadi Instructor Apapun yang kalian Suka Oke Maju terus Yang penting Ada kemauan Untuk mencoba Karena kadang-kadang Banyak pemuda-pemuda Yang tidak Mau mencoba Yang mereka Belum mencoba Sudah menyerah Itu adalah Kayak mana Karakter-karakter Yang tidak dibutuhkan Sebenarnya Sebenarnya Itu Tidak perlu Kalian Teman-teman Milenial Ataupun Apa inilah Pokoknya Yang Tidak perlu Terlalu Dipikirkan Pokoknya Apapun yang Kalian Ingin lakukan Tetapi Tetap Mengambil Nilai positif Dari Yang kalian Ambil Jadi yang Negatifnya Kalian buang Jadi jangan Terlalu Takut Mengambil Satu Keputusan Untuk Mengambil Sesuatu Yang Bermakna Yang baik Buat kalian Wow Luar biasa Ini pembim saya Oke Kira-kira Kayu Wius Awalnya Tahu Atau mengenal Dunia Dance Mix Indonesia ini Dari mana Dari temankah Atau dari gurunya Atau dari mana Oke Dance Mix Sebenarnya Kita diperkenalkan Dengan senior Instructor Waktu itu Di 2017 Setelah beliau Mengambil Lisensi Terus saya ikut Bergabung Dulunya Saya Enggak Tertarik Dengan Dance Mix Cuma Ikut kelas Biasa Terus Ditawarkan Bahwa Kamu berpotensi Buat menjadi Instructor Dance Mix Indonesia Kenapa tidak Kamu mengambil Ayo ambil Akhirnya Saya Ditawarkan Dan Sampai sekarang Menjadi Salah satu Instructor Dance Mix Indonesia Dan dipercayakan Buat menjadi Superstar Dari Instructor Yang biasa Saya menjadi Superstarnya Dance Mix Indonesia Saya juga berterima kasih Buat founder kita Dance Mix Indonesia Mempercayakan Khusus Kalimantan Semua Kalimantan Kalimantan mengal Kalimantan Tidak Kalimantan Semua Kalimantan Semua Kalimantan Itu Ditangani oleh Julius Tapi Untuk sementara Kita hanya di Palangka Raya dulu Tidak menutup kemungkinan Buat Kalimantan Yang empat Kalimantan Lainnya Untuk bergabung Dengan kita Dance Mix Indonesia Oke Wow Luar biasa Berarti ini Awalnya Kalau Kayulis Tidak tertarik Sebenarnya belum Tidak tertarik Awalnya Karena takut dengan Ya itu yang saya bilang Takut dengan potensi saya Aduh Bisa tidak ya Bisa tidak ya Jadi pertama kali ragu Setelah itu Saya memantapkan diri Bahwa ini Berguna Dan investasi Pertama Investasi saya Buat kesehatan Iya betul Kesehatan Kata orang Kesehatan mahal Ya memang Ya kesehatan itu Nomor satu sih Sebenarnya Buat apa kita punya Segalanya Kalau kita gak sehat Kan Itu dia salah satunya Terus Membuat orang lain Bahagia Dengan kita Mengajar Mengeluarkan Energi positif Orang lain Peserta kita Menjadi bahagia Melihat kita di depan Dengan gerakan yang Luar biasa Orang berkeringat Orang merasa bahagia Itu sangat-sangat Puas bagi kita Wah luar biasa Banget ya Berarti itu Hal yang Menginspirasi nih Kayulius Awalnya bisa Terjun ya Ke dunia dance mix Indonesia Oke Kira-kira nih Kayulius Siapa-siapa aja sih Yang diajarin Di dunia dance mix Indonesia Mulai dari umur Berapa gitu Kalau untuk di Ratara usia Yang ikut Di dance mix Indonesia Sebenarnya Apa General Itu semua bisa ikut Semua bisa Dari anak-anak Tapi anak-anak Yang bukan yang benar-benar Anak-anak Jadi bisa di kelas 5 Kelas 5 SD 5 SD Sampai dewasa Itu di usia Empat puluhan Itu masih Lima puluhan pun Kadang ada yang Ada Tetapi dengan mengikuti Kekuatan fisik mereka Kita tidak Memaksakan juga ya Kalau apa fisiknya Enggak apa juga Benar sekali harus Harus mengikuti ini Tidak Jadi menyesuaikan Gerakan yang fisik mereka Jadi tidak terlalu Memaksakan dia Untuk bergerak Mengikuti Instrakan itu Tidak-tidak Jadi usianya Relatif ke Untuk Untuk sekarang Kita lebih ke Dua puluhan Sampai Empat puluh Oh dua puluhan Sampai ke empat puluhan Tapi kalau untuk di atas Di bawah Biasanya kita mengambil Untuk dilatih Private Biasanya private Private Biasanya kita Tidak menutup kemungkinan Buat hip hop dance Sama kip hop Oh gitu ya Karena basic saya disitu Oh basicnya disitu Oke Hip hop dance Itu Oke Wah luar biasa Mungkin nanti Ada nih para penonton Yang mungkin Pengen tau Kayak gimana sih Challenge nya Dance Mix Indonesia Oke ya Buat para pemirsa di rumah Jangan nih kemana-mana ya Tetap stay tune gitu ya Di depan hp anda Karena mungkin Lebih asik lagi Ini nantinya Oke berarti Ini ya rata-rata Mulai dari umur 20 gitu ya Sampai Empat puluh tahun gitu Oke kira-kira Gimana sih Cara gitu ya Anak-anak muda Yang mulai dari umur Dua puluhan sampai Empat puluhan itu Bisa apa Bisa terjun disini Ada gak Selsyaratnya gitu Jadi untuk Menjadi instructor Atau member Jadi membernya dulu deh Oke Kalau jadi member itu Biasanya kita Selain promo-promo Kelas Kita juga Memperkenalkan Dari youtube juga Dari youtube juga Biasanya dari youtube saya Atau dari instagram Terus dari mulut ke mulut Biasanya kan lebih cepat dari Selain media sosial Mulut ke mulut Karena memang Dancemic Indonesia ini Masih baru Mungkin masih Awam Karena baru 3 tahun lah Baru 3 tahun tadi 2017 ya Masih sangat-sangat awam Bagi Teman-teman milenial lah ini Apa sih Dancemic Indonesia Takutnya hanya Menari aja Ah males kayak gitu Karena kita kemas Dengan sedemikian rupa Jadi Gak terlalu Ini lah Jadi lebih Ayo lah kayak gitu Oh gitu ya Berarti Cuma itu syarat-syaratnya doa Untuk menjadi member itu Gak perlu cuma datang Ke kelas kita Mendaftar Mengikuti kelas Lebih kurang 1 jam Sudah selesai Kita kelas Dengan happy-happy Bersemangat Berkeringat Berkenalan Paling tidak kita Berdapat teman baru Teman baru Bersosial Betul banget Sudah pasti Sudah pasti ya Terus untuk Kriteria menjadi Instructor Teman-teman sekalian Gak perlu takut Kita Di rentang usia Berapapun bisa Yang penting Mampu Untuk Menjalankan Nanti Suatu saat Kelasnya Kegiatan-kegiatannya Mengajar itu Tidak di Indoor saja Jadi di Outdoor Bisa kalian Di outdoor Di luar lapangan Itu Siapapun pesertanya Biasanya lebih banyak Lebih mencakup Segala usia Daripada kita Di indoor Jadi Persaratan ini Yang penting Kalian mau dulu Mau dulu Ada niatnya dulu Oke Apalagi nih Skills Kalian harus kuat Ada basicnya Di bagian sini ya Basic Basic Tidak ada basic juga bisa Oh bisa juga berlatih Karena pada saat training Akan kita berikan materi-materi Yang nanti Akan kita berikan Cara mengajarnya Step by step Pokebulari Gerakan itu ada Ada ya Berarti salah satunya Nanti kayu lis Yang lagi gitu ya Yang kasih tau Bibi gerakannya Awalnya materinya begini Atau ada teman-teman Yang lain juga Biasanya yang Berapa orang sih Berapa orang yang Bergerak di bidang ini Di dance mix ini Kalau untuk dance mix Indonesia Kita di Palangka Raya Sudah mencakup Beberapa kabupaten Kabupaten mana aja nih Oke Kota Waringin Barat Oh kota Waringin Barat Kota Waringin Timur Lamandau Lamandau Tiga Kapuas Kapuas Oke Pulang Pisau Katingan Sama Barito Selatan Barito Selatan Dan Kota Palangka Raya Kota Palangka Raya Berarti sudah Tujuh kabupaten Dan satu kota Wow Sebenarnya Benar Kita nih sudah Di Kalimantan Tengah ini Sudah 13 kabupaten Satu kota Berarti beberapa Kota lagi Yang belum dikunjungi nih Belum Berarti ini ada planinya Untuk ke depan Untuk mempromosikan ya Mempromosikan Sudah pasti Saya selaku Kaki tangannya Ponder Yang ada di Kalimantan Apa ini Selalu Mempromosikan Buat Dance mix Indonesia Agar dikenal Lebih luas Masyarakat Baik itu anak muda Maupun Sampai dewasa Itu Maunya kita sampai Kenal Biar tidak kalah Dengan produk yang lain Oke Wow Keren banget nih ya Para pemirsa Oke Nama instagramnya Nini tadi apa ya Biar pemirsa juga tau Apa ada nama instagramnya Dance mix Indonesia Kita Add dance mix Underscore Indonesia Oke Kalau untuk facebooknya Dance mix Indonesia Wow Itu ya Buat para pemirsa Yang mungkin Punya hobi Di bagian sini ya Atau basic Di bagian sini Silahkan saja Di follow instagramnya ya Dan juga Dikunjungi berbagai media sosial Sosialnya gitu ya Jadi buat teman-teman Ya tidak tertutup Kemungkinan Jika punya potensi-potensi Di bagian sini ya Silahkan saja ya Kunjungi Media sosialnya Atau juga bisa langsung ke Kak Yulius nih Boleh Oke Nanti mungkin Kita akan lanjut Lebih jauh Lebih dalam ya Kita akan Apa ya Ngobrol bareng gitu ya Tetapi Sebelum itu Kita akan Jodoh barewara Sebentar dulu Jadi Dan kembali lagi Dengan kita Dan masih di acara Yang sama dong Mungkin kita Berpindah gitu ya Ke acara yang lain Ya Oke Mungkin kita akan Lanjut ya Berbincang-bincang Dan setelah kita tadi Memutarkan satu buah lagu Dan Itu dia tadi Lagunya juga Ini adalah Merupakan lagu Dari Kalimantan juga ya Jadi ini ada Kolaborasi juga Dengan Taritarian Dayak Di sini Ini juga lagunya Sangat unik banget Gitu ya Oke Mungkin kita akan Lanjut nih ya Kita nanya-nanya Ya Tentang Dance Mix Indonesia Gitu ya Mungkin Ya Banyak Pertanyaan yang mungkin Mau kita tanyakan nih Oke Dari tadi Mungkin Aku juga Kayak Pengen tau Ini ada Pusatnya gak sih Ada agennya Gitu Atau Dari mana Gitu Ini Dance Mixnya Indonesia ini Ada pusatnya Dimana nih Oke Untuk Dance Mix Indonesia Sendiri Kita ada di Jakarta Ponder kita Ada di Jakarta Semuanya Jadi jangan khawatir Bahwa Ini Ilegal gitu Jadi tidak Semuanya Kita udah mendapat Izin dari Dari Apa ya Apa Dari Kementerian lah Pasti Keolahragaan Udah pasti lah Terus Jangan khawatir Bahwa Lisensi kita ini Sangat-sangat berlaku Berlaku Seumur hidup malahan ini Oh seumur hidup Iya dong Untuk lisensi instraktor ya Bukan member Bukan member Cuma instraktor ya Instraktor kita Lisensinya seumur hidup Ini dari Hasil rapat Laktu itu Apa ini Ponder kita Ya Begitu Jadi jangan takut Untuk Untuk Apa Dance Mix ini Kita sangat-sangat legal Sangat Ilegal ya Berarti buat Bukan ilegal Tapi ilegal Ilegal ya Oke Jadi Buat teman-teman di rumah Yang mungkin mau bergabung Gak usah takut gitu ya Atau gak usah Bimbang Kalau mau Terjung di dunia ini Ya Ini sudah aman banget Ya Oke Dan mungkin Tadi sudah dikasih tahu Apa-apa saja sih Gitu ya Awal-awal Awal mula Atau persyaratan Kita masuk ke Dance Mix Indonesia ini Mungkin tadi ada Member, Instructor, Trainer Mungkin ada Para penonton Yang mungkin masih gak tahu Apa sih perbedaannya Sebenarnya Karena Mungkin kalau mereka terjun Berarti mereka pikir dulu Ini mau Apa ya Aku mau bagian mana Oke mungkin Kak Yulius bisa jelasin nih Ke pemirsa Apa perbedaan-perbedaannya Oke Pertama kita mungkin Di member dulu ya Jadi member itu Teman-teman Atau Peserta itu Datang ke kelas Misalnya kelas saya Julius Saya menjadi Instructor Teman-teman menjadi member Nah itulah member Jadi Yang mengajar itu satu Tapi membernya banyak Oh ya membernya banyak Berarti itu Instrainer Atau bukan? Bukan Apa? Jadi itu hanya kelas biasa Oh kelas biasa Kelas reguler Oh oke Untuk kebugaran Kesehatan Kebugaran Nah terus untuk Trainer Trainer dan Instructor itu Saya selaku Instructor Dan Trainer Berarti Mentrainer Misalnya teman-teman Tadi yang member Yang ber Apa ini Ber Apa pengen Pengen ikut Bergabung dengan Menjadi Instructor Terus melalui Training dulu Oh melalui training dulu Melalui pelatihan Jadi tidak langsung Bergabung Mengajar Tidak Kita tidak mau Seperti itu Kita ingin Teman-teman yang ikut Menjadi bergabung Menjadi Trainer itu Dibekali dengan Apa Dengan basic-basic Yang sudah ada Barulah kita Mengeluarkan Setelah bergabung Melakukan Training Baru bisa Legal Ada sertifikatnya Ada sertifikatnya Oke Kira-kira Kalau masuk disini Bianyanya berapa Untuk Sekarang Dari pertama Awal kita Waktu saya Mengikuti training Itu sangat-sangat Mungkin Lumayan lah Masih terjangkau Bagi Millenial Ataupun Bapak-bapak Ibu-ibu Ataupun Siapapun Yang bergerak Di dunia Olahraga Itu kita Sebutin email Apa Apa Nominal Enggak Oke Mungkin nanti Kalau ada yang mau Bisa mengunjungi media sosialnya Bisa nanya-nanya disitu ya Karena Nominal kita Tidak bisa memberikan Sekarang Karena kita ada Mungkin Pada saat pandemi ini Kita lagi diskon Iya betul Banget tuh Dengan pandemi ini Kita lagi diskon Jadi Mungkin training Yang harusnya kita Tetap muka Kadang kita Menggunakan virtual Oh kadang juga Melakukan virtual Kemarin dari Jambi Kita seluruh Indonesia Webinar Webinar untuk Dance Make Indonesia Ada dimasukin Hip Hop Dengan Pelatih khusus Kita disana Terus kita ada Dari Kickboxing Yang Sangat-sangat Kompeten Di bidang Di bidangnya Ya oke Dan disini aku lihat Ada Apalah Studio Studio nya Mungkin kakak bisa jelasin Apa ini Studio ini Yang dimasuk Apa sih Namanya apa dong Mungkin ada yang Nanya juga Aku lihat Di sini Apa sih maksudnya Studio sedunia ini Oke Apa nih Silahkan Dance Make Indonesia ini Sebenarnya sudah Seluruh Indonesia Dengan berbagai macam Apa ini Luar biasa lah pokoknya Jadi Untuk di Palangka Raya Sendiri Kita ada di Kalau yang mau menemukan Kelas kita Ada berbagai macam Instructor Bukan hanya saya Ada instructor-instructor Kita yang sudah terlatih Disana Jadi kita ada di Boldy Gym Studio Terus ada di Lila Studio Untuk di area Palangka Raya Terus ada Army Studio Ini outdoor N2 outdoor Di CC juga CC Studio Kita indoor Queen Studio Indoor Machin Indoor Sama Panda Gym Indoor Jadi ada dua yang Outdoor ya Outdoor Yaitu di Army Studio Dengan N2 Ini baru Ini baru Ini baru Sekali Ini tapi Sangat-sangat luar biasa Member kita disana Wow Oke Kira-kira nih Dalam satu studio Ini kan berapa Orang Atau berapa member Iya betul banget Untuk kapasitas kita Tidak Sebenarnya Tergantung luas Dari Ruangan Ruangannya Biasanya Biasanya untuk Indoor Kita 30 Maksimal Oh 30 orang 30 orang Maksimal Tapi kalau masih Memungkinkan Akan nambah Oh akan nambah ya Oke Kak Waduh Keren banget Nih ya Oke Mungkin tadi Mungkin nanti kita akan Nunjukin challenge Kayak gimana sih Contoh-contohnya Desklik di Indonesia Dan mungkin Aku Kita nanya Tentang Apa nih Selain kakak bergerak Di bidang dance mix Indonesia ini Apa sih karir yang lain Gitu ya Selain ini Ada enggak sih Untuk karir Sebenarnya aku Di dance ini Adalah sampinganku Oh sampingan Berarti ada yang utamanya Doh Apa nih Apa nih Untuk hobi Aku memang hobi Dance Terus memang suka Lebih senang berolahraga Jadi Ini Sebenarnya Untuk Utamaku Kerjaanku Sebenarnya sebagai ASN Apa tuh Sebagai ASN Praktur Sipil Negara Wow Luar biasa banget Berarti ini Kalah sudah lulusan berapa nih Kenapa Lulus berapa nih Apa Saya Biasa saja Enggak Enggak Mau bilang Bahwa saya lulusan apa Tapi Saya sebagai ASN Melakukan Pekerjaan saya sebagai ASN Dengan baik Saya damping Dengan Hobi saya Berjanjilah Seperti ini Wow Luar biasa banget Tepuk tangan dulu dong Ini sudah Jadi apapun Apapun karir kalian Sempatkan buat olahraga Terus menjadi instructor Kenapa tidak Iya kenapa tidak Karena buat uang tambahan kalian kan Iya betul banget tuh ya Selain mendapatkan uang tambahan ya Kita juga Manfaatnya adalah Untuk kebugaran diri ya Untuk sehat Karena Berolahraga itu memang Sangat penting banget Apalagi nih Di kondisi kita yang saat ini Ya lagi Apalah pandemi ini Jadi Olahraga ini Sangat bagus Untuk dimantapkan Karena Akan meningkatkan nih Kekebalan tubuh kita Gitu ya Oke Terus Aku mau nanya nih ya Kak Pasti dalam Sebuah kegiatan Atau aktivitas kita Atau karir kita Pasti ada Sukadukanya Kalau boleh tahu Apa sih Aja Sukaduka Atau tantangan besar nih Yang pernah dihadapi Kayu dia sendiri Kalau untuk Saya berbicara Untuk sukanya ya Untuk suka Biasanya kita Ngadakan event Oh event Event Waktu itu Event Event Yang Belum pernah Sama sekali Kita lakukan Apalagi kita masih Baru di Dance Mix Waktu itu Kita mengadakan Lomba Lomba itu Waktu itu Kita masih Di Palangka Raya Juga Di salah satu Atrium kita Yang di Ada Di Palma Waktu itu Nah itu Kita sangat-sangat Antusias Kenapa Karena Kita baru Terus Kita berkolaborasi Kita diundang Dengan musik tarian Budaya Waktu itu Memperkenalkan Semuanya Yang bersangkutan Dengan seni Dan budaya Ada Di Betang Waktu itu Di Rumah Betang Terus kita ada Acara di Di mana ini Di Apa ini Yang di Metos Di Metos Kita berkolaborasi Dengan berbagai macam Budaya Kita tidak Menuntup kemungkinan Untuk bergabung Kenapa tidak Kalau kita masih bisa Satu Satu Kenapa harus Berpisah Berpisah Yang penting ada Kerjaan samanya Ada interaksinya Kita bersosialisasi Mengenal hal baru Dengan orang lain Berbagi Apa sih yang harus Kita lakukan Dengan hal berbagi Itu sangat-sangat Luar biasa Buat penghargaan saya Jadi jangan takut Buat Buat Maju Buat Berbagi kita Sukanya Terus untuk Mungkin untuk Dukanya Apa nih Dukanya bukan duka Sebenarnya bukan duka Tapi tantangan 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 Yang pernah dihadapi Oke apa nih Kalau duka Mungkin duka Enggak-enggak Mungkin tantangan Tantangan dari Dance mix Karena kita masih Usianya Baru mau Tiga tahun Mungkin masyarakat Menerimanya Masih agak Awam Tadi saya bilang Jadi saya harus Promosi Promosi dan promosi Promosi terus ya Promosi dan promosi terus Seperti apa itu Dance mix Indonesia Terus mungkin Kita tidak mau kalah Dengan produk yang lain Itu udah pasti Saingan itu Pasti Saingan sudah pasti Produk lain Apalagi kita baru Dengan yang lama Itu kita sudah pasti Pasti banyak saingan-saingannya Itu Banyak banget Jadi bagaimana caranya Kita Tantangan itu Kita menjadikan Itu suatu yang Energy positif Untuk kita Lakukan lebih baik Kita gali lagi Untuk dance mix Indonesia Wow berarti harus Bisa terus bersaing sehat Terus kayak gimana lah Supaya Juga bisa menunjukkan Bahwa ini bisa Menjadi yang terbaik Berkualitas Berkualitas Pastinya Oke mungkin Dari tadi Ada nih para penonton Yang pengen tahu Kayak gimana sih Challenge nya Gitu ya Dance mix Indonesia Kira-kira nih Kak Yulis bisa Apa ya Mempatekan kayak gimana Ini Oke Kak Yulis bisa Bisa berdiri Bisa duduk Apa kayak gimana Yang penting Itu diperegakan Bagaimana nih Salah satu contohnya Apa-apa saja Yang ada di Dance mix Indonesia ini Apa nih kayak gimana Mau sekarang atau Boleh sekarang kak Boleh Boleh Mungkin Tanpa lagu dong kita Iya tanpa lagu Karena kayak gimana lah Kita Kita tadi juga terburu-buru ya Oke ya Gak apa-apa Karena Gerakan yang Tidak terlalu Sulit Sulit Yang mudah-mudahan Karena kan kita Dance mix Indonesia Semuanya tadi Dari daerah Mungkin aku ngambilnya Lagu Apa ini ya Lagu apa nih Kita sebenarnya Ada Manasai Oh ada Manasai Oke Gimana nih Oh itu adalah Merupakan salah satu Lagu daerah juga ya Kayak gimana nih kak Kita juga Bentar Sebelum kita challenge Kalimantan itu Kita udah ada Ada Manasai Ada Manasai Ampar-ampar pisang Kita sudah ada remix Ampar-ampar pisang juga ada Kita ada lagu dari Daerah asal gue Kalimantan Barat Ada dua Saya lupa lagu Satunya Satunya saya lupa Yang satunya lagu terbaru itu Darah Katulistiwa Oh Darah Katulistiwa Darah Katulistiwa Wow Oke Saya sudah dapat izin Untuk membawakan lagu itu Untuk membawakan Lagu tersebut Dari 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 Mereka Di Kalimantan Barat Dengan izin Saya bisa lah Oh bisa lah Wow Keren banget ya Kenapa tidak Kenapa tidak produk Kita lokal Bisa di Nasional Nasional Yang penting mencoba Dan tidak pernah menyerah Tetap berjuang Gitu ya Benar Oke Tidak perlu Takut lah Untuk memunculkan Sesuatu inovasi Yang baru Yang penting itu adalah Hal yang positif Benar sekali Jadi mau challenge Iya Oke Mungkin Aku pengen Tahu juga Kayak gimana sih Pengen nunjukin Darah Katulistiwa Tahu aja Oke Mungkin sudah lebih Apalah Lebih familiar Sebenarnya Lebih familiar Tidak familiar Juga Tapi Sudah Enak Sudah Enak Karena itu ada di volume Terbaru kita Wow Oke Silahkan nih Mid Hampir Cuma maju Kedepan Kebelakang Terus Side Side Oh maju Kedepan Kebelakang Jadi Mas Satu Dua Tiga Empat Ya Satu Dua Tiga Aku gak bisa ya Susah banget ya Jadi Sama kayak kita Misalnya gerak jalan Itu kan harus Sama halnya Dengan ini Gimana lah Ya gitu ya Tapi Oke Ikutin ya Aku ikutin itu aja ya Aku hanya Untuk Yang daerah saja Yang sudah saya mix Dengan Dengan Modern dance Jadi Jadi kakinya ke depan Kanan dulu Kakinya ke depan Ke belakang Belakang Depan lagi Belakang Belakang Abis itu samping Samping Oke Samping 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 lagi Berarti dua-dua kali ya Dua-dua kali Setelah itu Ganti lagi yang kiri Kiri Oke Lagi Kiri Kiri Samping 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 Oh gitu ya Iya Kenapa Kenapa harus Kanan Harus kiri Biar otak kanan dan kirinya Bergerak Seimbang Kanan Jadi Jangan Kiri Jadi Untuk Instructor Yang Wow Yang luar biasa Yang keren Harus bisa kanan Harus bisa kanan Harus bisa kiri Jadi Jangan hanya kanan terus Memulai Jadi harus bisa memulai Kiri dan kanan Berarti harus sama-sama Seimbang Gitu ya Oke ini adalah Tadi dari Pontianak ya Salah satunya dari Kalimantan Barat Kalau untuk dari Manasai Kita biasanya Seperti Tarian Manasai Biasa Kita Ada Sait Salsanya Ada juga Kedepan dan Belakang Kalau untuk Sait Salsa Biasanya Kita begini Begini Ini Sait Salsa Kita Wow Ini Salsa Sait Salsa Manasai Kita Manasai Seperti Biasa Waduh Ini Sudah unsur Daerah Ya unsur Daerah Ya Oke Sudah dua Kalau Ampar-ampar pisang Kita Lebih hampir mirip Ke hip hop Lagunya Karena Di remix Jadi Dia Posisi kaki Itu Kayak Begini Kuda-kuda Tapi Begini Oh gitu ya Ini Fungsinya Ini Sebenarnya Terinspirasi Dari Main Basket Oh Dari Terus Terus Begini Putar Lagi Ya Oke Gitu-gitu Ini terinspirasi Dari Dari Basket Terus Up Oh Gini juga Gini juga Tinju Atas Oh Berarti Gantian Gantian Ya Terus Ampar-ampar Misalnya Kita Itu tadi Yang mungkin Pengen tau Kepo Gitu Ya Apa sih Salah satunya Challenge dari Dance Mix Indonesia Ini Keren banget sih Menurut aku Karena Ada juga Diring dengan Musik-musik Daerah Gitu ya Atau Musik-musik Tradisional Yang sudah di mix Boleh aja Gitu ya Seperti tadi Dari Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Yang Manasa Ampar-ampar Bisa Wow Itu pasti Aku rasa Lebih seru lagi Kalau diiring dengan Sebuah musik Karena Kayak gimana lah Kita Kayak semangat Gitu ya Kalau ada musiknya Biasanya Jadi Kalau gak ada musiknya Kita kayak Agak sedikit tegang Ya Karena Mungkin Disusikin dengan musiknya Ya Kemusiknya ya Kak Ya Memang Memang harus Oke Oke Mungkin Selain ini Apa ya Kita tanya nih Yang mungkin Bagian-bagian Masalah pribadi Ini Gini Kakak sudah Sudah Menikah Atau gimana Oke Atau masih belum Untuk menikah Saya masih Belum Karena Masih fokus dengan Pertama utama Pekerjaan Pekerjaan Terus Mungkin Untuk Masalah menikah Itu bisa Diatur lah Oh bisa diatur Saya ada jodohnya Saya akan siap menikah Oh Berarti sekarang Fokus ke karirnya dulu dong Oke Gitu ya Oke Kak sebelum kita lanjut Lebih jauh Lebih dalam ya Kita akan Ngobrol Atau sharing pada malam hari ini Kita akan Jodah pariwara sebentar dulu lagi ya Oke Kembali lagi dengan kita Dan itu dia Tadi lagunya Untuk Anda Ya Dan mungkin sekarang Kita akan Lanjut lagi Ya mungkin Dari Segmen pertama tadi Segmen kedua Kita sudah Apalah Ngasih tahu Tentang Apa sih itu Dance Mix Indonesia Dan Apa-apa saja Kegiatan-kegiatan Yang dilakukan Di dalamnya Gitu ya Oke Mungkin karena Kita juga nih Sudah mau Apalah Ke ujung acara Gitu ya Mungkin Apalah Mungkin sekarang Kakak Julius Bisa sampaikan Apa sih Yang menjadi Mungkin Pesan-pesannya Buat anak-anak muda Atau siapa aja Yang mau bergabung Di dunia Dance Mix Indonesia Ini Oke ya Silahkan Oke terima kasih Atas kesempatannya lagi nih Untuk yang Yang kesekian kalinya Mungkin Pesan saya Motivasi kali ya Buat Buat Siapapun yang ada Di sana Tunjukkan Bakat kalian Jangan dipendam saja Keluarkan Kenapa tidak Iya Semuanya Akan dihargai Semuanya Pasti akan dihargai Pada waktu yang tepat Jadi jangan takut Untuk melangkah Lakukan yang terbaik Seperti halnya Kalian akan mengambil Sesuatu lisensi Dance Itu baik itu Dance Mix Indonesia Hip Hop Salsa Dan Sumba Ataupun lain sebagainya Mantapkan hati kalian Buat Melakukan hal yang baik Jadi jangan takut Untuk mengambil Langkah itu Yakinlah pada diri kalian Sesuatunya akan berbuah manis Oke Wow Itu ya Salah satu pesan dari Kayulius nih ya Jadi Buat teman-teman Atau buat Para penonton Yang sudah sempat bergabung ya Sama kita pada malam hari ini Ya Mudah-mudahan ya Mudah-mudahan ini Bermanfaat ya Buat para teman-teman Ya Di dunia olahraga Karena olahraga ini Memang sangat-sangat penting Gitu ya Untuk Diri kita Gitu ya Jadi buat teman-teman Mungkin yang selama ini Punya basic Di bagian-bagian sini ya Atau mungkin juga Punya hobi Pengen gitu ya Silahkan ya Bergabung ya Silahkan bergabung Silahkan Ikuti seluruh media Seluruh media sosialnya Gitu ya Mungkin ada channel Youtube-nya juga ya Channel Youtube itu ada Dance Mix Indonesia Oh Dance Mix Indonesia Oke silahkan saja kunjungin disana Dan lihat kayak gimana sih Gerakan-gerakannya dulu ya Kalau tertarik silahkan hubungin Atau DM di Instagram juga ya DM di Instagram akan langsung kita respon Admin kita ada di Jakarta Nanti misalnya kalau ada mau training Akan diteruskan ke trainer yang ada di lokasi-lokasi yang sudah ada Jadi trainer kita saya tadi lupa Trainer kita ada di Jakarta Kita ada founder dan dua trainer kita Terus ada di Palangka Raya sendiri Kalimantan saya Terus ada di Kupang Ada di Kupang satu Terus ada di Jambi satu Ada di Palu satu Dan satu lagi di Kendari Yang terbaru nanti akan menyusul Akan menyusul aja ya Oke Ya jangan siasih akan kesempatan ini ya Pemirsa silahkan saja Silahkan Nggak usah ragu, nggak usah malu-malu gitu ya Silahkan saja Karena mungkin ini welcome-welcome aja ya Bagi siapapun yang mau ya Karena disini juga aku rasa kita akan mendapatkan teman-teman baru gitu ya Yang mungkin tidak pernah kita kenal sebelumnya Dan kita akan mendapatkan relasi baru gitu ya Dan juga ya mungkin banyak fasilitas-fasilitas yang bisa kita terima Yang bisa kita rasakan mungkin ya salah satunya ilmu-ilmu gitu ya Ya mungkin sertifikatnya juga ya Dan juga ada baju seragamnya juga ya Nah itu ini nggak sia-sia loh ya Ya nggak sia-sia jadi silahkan manfaatkan gitu Oke buat para pemirsa di rumah Karena kita juga sudah di penghujung acara Jadi nggak usah bersedih gitu ya Nggak usah bersedih Karena mungkin di lain hari kita akan ketemu lagi nih sama kakaknya Apalagi nih tadi katanya sebentar lagi adalah hari infrasarinya Ya, ini persari kita udah saya lupa juga Ini persari kita di Dance Mink Indonesia Akan kita seluruh Indonesia sebenarnya kita rayakan Di tanggal 20 Agustus 2020 Tetapi kita mundur di tanggal 21 Agustus Itu mulai jam 18 18 WIB sampai jam 20 WIB nanti acara kita Karena satu jam pertama kita akan glam naik Acara kita glam naik Nanti kita ada red carpet di sana Bagi yang mau bergabung langsung ke kontak kita di Dance Mink Indonesia Ataupun melalui jurnal TV Nanti bisa melalui jurnal TV juga bisa Bisa ya Terus kita akan memfasilitasi Yang baru mau member atau peserta yang mau ikut mengenal Dance Mink Indonesia seperti apa Mari bergabung bersama kami di tanggal 21 Selain tanggal 21 tadi kita ada di banner kita Studio-studio kita kunjungi yang terdekat Dan juga di beberapa daerah kabupaten kita Yang sudah saya sebutkan tadi satu persatu Ya satu persatu Ya ada di beberapa kabupaten gitu ya Yang sudah aktif untuk sementara kita ada di Puruk Cahu Lamandau Acara mungkin kita kasih tau nih dulu apa-apa saja program kita yang ada di jurnal TV Oke buat para pemirsa di rumah jangan lupa saksikan nih ya jurnal siang kita yang disiarkan setiap hari pukul 12 siang ya setiap hari dan juga ada tata muka yang selalu disiarkan setiap hari selesai dan juga hari Kamis ya Pukul 19.00 Pukul 19.00 sampai selesai dan juga nih kita di jurnal TV kita punya jurnal sepekan dan ini jurnal sepekan disiarkan juga setiap hari minggu pukul 18.00 sampai selesai dan juga ada jurnal petang yang disiarkan mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu pukul 18.00 dan juga ada suara jemaat nih ya yang disiarkan juga setiap hari minggu pukul 16.00 sampai selesai Dan juga ada program baru yaitu BBM ya bincang-bincang magrib yang disiarkan juga setiap hari mulai dari pukul 17.00 sampai selesai dan ini yang paling terakhir nih acara yang paling serpul gitu ya ya itu acara TikTok yang selalu disiarkan juga setiap hari ya mulai dari hari Senin sampai hari Minggu pukul 20.00 sampai 21.30 ya Oke pemirsa karena ini juga sudah mau apa kita mau apa lah iya closing betul banget ya jadi buat para pemirsa di rumah selamat beristirahat ya dan juga jangan lupa berdoa Oke mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini saya Dewinia Halawa dan bersama bintang tamu kita kayu Julius Ya pamit unur diri di hadapan anda Jurnal TV One City One TV Bye 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 bye